perusahaan dari beberapa instansi terkait. Freddy Wijaya polisikan tiga anak pendiri Sinar Mas Group atas tuduhan pemalsuan akta kelahiran. Abadikini.com, Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2022 menolak seluruh gugatan Freddy Wijaya terkait sengketa harta warisan mendiang pendiri Sinar Mas Group, Eka Cipta Wijaya. Sebelumnya MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36 PDTP, 2020 PNJKTPST tanggal 3 Februari 2020 dengan putusan MA No. 3561K PDT, 2020 tanggal 10 Desember 2020. Di mana status Freddy Wijaya bukan anak sah dari Eka Cipta Wijaya. Namun, untuk mencari keadilan terhadap dirinya, Freddy Wijaya terus melawan kakak tirinya dengan mengadukan dugaan pemalsuan data otentik akta kelahiran kakak tirinya ke Mabes Polri. Ya pada tanggal 24 November 2021 saya melapor ke Mabes Polri dengan laporan nomor LPB 0705-11 per 2021 SPKT, Bares Krim Polri. Kakak tiri saya memalsukan akta kelahirannya. Saya sudah konfirmasi ke beberapa instansi terkait, kata Freddy saat jumpa pers di Hotel Sofyan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Freddy menjelaskan. Terlapor yakni Indra Wijaya, Franky Usman Wijaya, dan Mukhtar Wijaya telah menggunakan dokumen yang diduga palsu berupa akta-akta kelahiran sebagai bukti di dalam lampiran pengajuan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Lanjut Freddy. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 kuasa hukum terlapor mengajukan untuk membatalkan penetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 36 PDT-P-2020 PNJKTPST tanggal 3 Februari tahun 2020 tentang pengesahan Freddy Wijaya, pelapor, sebagai anak dari perkawinan almarhum Eka Cipta Wijaya dan Lydia Herawati Rusli bahwa berdasarkan permohonan kasasi ketiga terlapor tersebut. Penetapan Nomor 36 PDT-P-2020 PNJKTPST tanggal 3 Februari tahun 2020 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3561 KPDT 2020 pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Sehingga saya kehilangan statusnya sebagai anak yang sah dari pasangan almarhum Eka Cipta Wijaya dan Lydia Herawati Rusli. Jadi, terlapor ini memalsukan akta kelahiran. Tegasnya, Freddy menambahkan. Dengan hilangnya status anak sah dari Eka Cipta Wijaya, otomatis, kata Freddy, terlapor melakukan tindak pidana pemalsuan akta. Saya mendapatkan penetapan anak sah itu dari PN Jakarta Pusat. Karena saya melakukan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat. Maka mereka terlapor, mengetahui kalau saya anak sah dari almarhum Eka Cipta Wijaya. Dengan adanya penetapan anak sah ini, mungkin timbul niat tidak baik dari kakak tiri saya. Mereka mengajukan kasasi ke EMA untuk membatalkan status anak sah. Mereka berdalih kalau saya itu anak zina. Terangnya, setelah terlapor mengajukan kasasi ke EMA. Lalu mereka melampirkan bukti akta lahir tiga terlapor diajukan lewat PN Jakarta Pusat ke EMA sebagai bukti bahwa mereka anak sah dari hasil perkawinan almarhum Eka Cipta Wijaya dan Trini Dewi Lasuki. Setelah saya cek ke instansi terkait ternyata dua dari tiga terlapor tidak ada di buku register di instansi terkait. Jadi saya dapat konfirmasinya dan serahkan ke penyidik. Mereka konfirmasi semua dan segera ditingkatkan ke sidik. Ini masalah serius. Jelasnya, Freddy mengatakan masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen itu. Kalau ini merupakan suatu hal fitnah dan pencemaran nama baik saya siap untuk dilaporkan balik. Kalau saya bisa buktikan semua tindakan mereka merugikan saya berarti ada. Masih ada keadilan di negara ini. Tegas Freddy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!